Terima kasih masih bersama kami pemirsa untuk mencegah bahaya narkoba masuk ke kalangan pelajar sebanyak 180 orang pelajar Madrasah Aliyah Kuliatul Mubalikin Muhammadiyah Kauman Padang Panjang mengikuti sosialisasi bahaya narkoba pada hari Rabu tanggal 2 Mei lalu di Kauman Pajang Pandang. Madrasah Aliyah Kuliatul Mubalikin Muhammadiyah Kauman Padang Panjang bekerjasama dengan Kepolisian Resort Kota Padang Panjang mengadakan sosialisasi bahaya narkoba bagi siswa madrasah yang pernah dipimpin oleh Buya Hamka ini. Dampak dan bahaya narkoba yang begitu besar sehingga bisa menghancurkan generasi bangsa menjadi perhatian bagi Kepala Madrasah Derliana untuk mengadakan kegiatan ini. Kegiatan sosialisasi bahaya narkoba yang dilaksanakan di Aula MAKMM Kauman ini untuk menangkal bahaya narkoba seperti yang disampaikan oleh AKP Hidup Mulia Kasat Narkoba Polres Padang Panjang kepada jurnalis TVMu Padang Panjang Zena Labidin. Kepolisian Resort Kota Padang Panjang dengan terjadi lagi narkoba. Dan semenimennya adalah penekan, ditekan adanya angka narkoba di wilayah Bapak Jawa. Jadi untuk itu kami sangat terima kasih sekali dengan ada acara ini yang dimotori oleh sekolah ini, kami sangat merupung sekali. Kepala Madrasa MAKMM Kauman Padang Panjang, Derliana menyampaikan tujuan kegiatan sosialisasi bahaya narkoba yang diikuti oleh siswa Madrasa alias Kuliatul Mubalegin Muhammadiyah Kauman Padang Panjang sebanyak 180 orang ini. Kegiatan kita hari ini adalah sosialisasi bahaya narkoba kepada siswa MAKMM Kauman Padang Panjang yang pada hari ini diikuti oleh KUAS 10 dan 11 sebanyak 180 orang. Nah ini kita berharap bahwa penanak kita menyadari bagaimana bahaya narkoba yang akan mengancam kepada diri mereka untuk mereka siap siaga dan memfilter dan teman-teman yang mungkin mengganggu atau merusak diri mereka. Dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi bahaya narkoba bagi pelajar Madrasa alias Kuliatul Mubalegin Muhammadiyah Kauman Padang Panjang, dapat memfilter bahaya narkoba kepada siswa Madrasa. Zinal Abidin memberitakan dari Padang Panjang, Sumatera Barat.